Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning ladies and gentlemen Tuan-tuan dan puan-puan Selamat berjumpa Saya sangat senang dapat Berjumpa pada konferensi ini Walaupun tidak secara langsung Hal ini disebabkan situasi dunia Saat ini yang telah membatasi Ruang grafita sebagai warga global Dalam waktu sekitar 20 menit ke depan Saya akan berbagi pengalaman Dan pemikiran tentang Upaya membangun karakter bangsa Melalui pendidikan keluarga negaraan Barangkali untuk di Malaysia Lebih dikenal dengan istilah Pendidikan civics Pada jalur pendidikan formal Atau sekolah Sebuah kasus dalam membangun bangsa Dan karakter dalam rentang Sejarah penjalanan bangsa Indonesia Kepada konferensi Saya menyampaikan terima kasih Karena telah menjemput Untuk berbagi pengalaman Dan pemikiran khususnya Dalam pendidikan civics Apakah poin yang dapat diperoleh Dari presentasi ini Tentu saja saya berharap Agar presentasi ini Dapat menjadikan informasi Bagi tuan-tuan dan puan-puan Tentang pendidikan civics di Indonesia Kita adalah dua bangsa Indonesia dan Malaysia Memiliki hubungan yang erat Karena negara kita berketangkan Kita pun adalah warga negara Dari negara yang merdeka Yang tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama Saya berharap apa yang saya sampaikan Ada manfaat Sedikitnya sebagai bahan mengenal Apa yang terjadi Di sesama negara dan tetangga Yang memiliki latar belakang bangsa serumpun Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati Setiap bangsa dan negara Mengakui pentingnya Pembangunan karakter bangsa Dalam rangka memelihara Dan mempertahankan eksistensi Sebagai suatu negara bangsa Seorang ilmuwan politik Bernama Hans J. Morgenthau Misalnya Menulis buku berjudul Politics Among Nations Sebuah buku yang terbit Tahun 1963 Memasukkan karakter bangsa Sebagai salah satu unsur Dan delapan unsur Yang menentukan Kekuatan nasional Sesuatu bangsa Dapat dinyatakan bahwa Ada delapan unsur penentu Nasional power Yaitu Geography Industrial Capacity Military Privateness Population National Character National Moral The Quality of Diplomacy And The Quality of Government Di Indonesia Mungkin juga di negara lain Upaya membangun karakter bangsa Telah menjadi hal yang penting Terlebih lagi Untuk negara Yang baru berdiri Seperti Indonesia Pada awal kemerdekaan Suatu kenyataan bahwa Kondisi bangsa Indonesia Sang kritis saat itu Adalah menghadapi Masalah konsolidasi kekuasaan Salah satu Tantangan internal bangsa Yang beragam Secara etnis Budaya Agama Bahasa Dan adat Isyadat Adalah upaya Menyatukan sikap Untuk membangun Indonesia Tuan-tuan dan puan-puan Yang saya hormati Memperhatikan kondisi geografis Jumlah pulau Keragaman penduduk Baik etnis Budaya Adat Istiadat Bahasa Daerah Agama Memang Tidak mudah Membangun kehidupan bangsa Yang harmonis Seorang Indonesianis Bernama Herbert Faith Mengemukakan Kondisi Indonesia Pasca kemerdekaan Adalah kesulitan Dalam proses Konsolidasi Kekuasaan Karena Faktor geografis Ekonomi Dan Sosiokultural Menurut Faith Dari sudut pandang politik Wilayah geografis Indonesia Yang lebih dominan Unsur lautan Bukanlah Haring tangan utama Untuk membangun karakter Yang menjadi masalah Menurut Faith Adalah Kesenjangan Antara kehidupan Kota besar Dengan wilayah Perdesaan Perbedaan ini Akan lebih mudah Memicu konflik Demikian pula Dalam aspek ekonomi Kebijakan pemerintah Pusat terhadap Masyarakat Jawa Dan luar Jawa Terkait sumber daya alam Akan mudah Mengundang Konflik vertikal Tuan-tuan Dan puan-puan Kondisi negara Dan bangsa Indonesia Digambarkan oleh Faith Sebagai masyarakat Yang plural Atau plural Society Disebut juga Mosaic Society Dan Multi-Group Society Kondisi masyarakat Bangsa Indonesia Yang plural ini Dikenal Dengan sebutan Bineka Tunggalita Artinya Berbeda-beda Tetapi satu Unity And Diversity Solusi dalam Menghadapi masalah Di atas Menurut Faith Adalah dengan Memperkuat Rasa kebangsaan Bagi seluruh Warga negara Indonesia Sedangkan Kesamaan agama Islam Dapat memperkuat Proses identifikasi Setiap etnis Yang ada Di wilayah Nusantara Temuan ini cukup Untuk memperkuat Tesis Hasil kajian Seorang Indonesianis Asal USA George McDonnell Cahen Dan Soekarno Sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia Di muka Hakim Kolonial Pada tahun 1930 Yang menyatakan Bahwa Dengan Nasionalisme Yang positif Rakyat Indonesia Dapat mendapat Kebahagiaan Dan Kemerdekaan Hidup Baik dalam Kebendaan Maupun Kebatinan Pentingnya Sebuah bangsa Memiliki Nasionalisme Positif Digambarkan Pula oleh Soekarno Dengan Mengutip Pendapat Pemimpin Mesir Yang termasyur Mustafa Kamil Dengan Rasa Kebangsaan Maka Bangsa-bangsa Yang terbelakang Lekas Mencapai Peradaban Kebesaran Dan Kekuasaan Puan-puan Dan Tuan-tuan Demikian Pentingnya Nasionalisme Bagi Suatu Bangsa Dalam Mengisi Kehidupan Bernegara Walaupun Pada Saat Itu Kondisi Bangsa Ada Dalam Kekuasaan Bangsa Lain Bagi Indonesia Soekarno Yang telah Berhasil Membangun Benih-benih Karakter Bangsa Calon Penghuni Republik Indonesia Dengan Tercapainya Perjuangan Melalui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 Pasal Kemerdekaan Upaya Membangun Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan Formal Baru Dikenal Tahun 1957 Pembangunan Karakter Untuk Memelihara Nasionalisme Merupakan Proses Kompleks Yang Memerlukan Waktu Lama Dan Tidak Pernah Selesai Bahkan Seorang Indonesianis Anthony Rain Menekankan Bahwa Pembangunan Karakter Bangsa Di Indonesia Sebagai Diskontinuitas Yang telah Berulang Kali Menantang Sejarawan Untuk Menangkap Seluruh Gambaran Apakah Suatu Negara Atau Bangsa Puan 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 Bagaimana Upaya Pembangunan Karakter Melalui PKM Atau Pendidikan Civic Di Indonesia Upaya Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Pendidikan Civic Sebagai Mata Pelajaran Pada Jenjang Pendidikan Dasar Menengah Dan Tinggi Diselenggarakan Oleh Pemerintah Pasal Kemerdekaan Indonesia Dalam Tiga Periode Yaitu Orde Lama Dari Tahun 1959 Sampai 1966 Kemudian Orde Baru Dari Tahun 1966 Sampai 1998 Dan Orde Reformasi Dari Tahun 1998 Sampai Sekarang Periode Pertama Yang Dikenal Dengan Masa Orde Lama Yakni Pada Masa Pemerintahan Soekarno Pada Masa Ini Penyelenggaran Pendidikan Civic Dilakukan Setelah Presiden Soekarno Mengeluarkan Dekret Presiden Tahun 1959 Untuk Kembali Kepada Undang Undang Dasar 1945 Di Antaranya Dengan Instruksi Pembaharuan Buku-buku Di Universitas Universitas Pemerintah Menyadari Bahwa Setelah Bangsa Indonesia Memiliki Undang-Undang Dasar Baru Yang Definitif Maka Diterlukan Kurikulum Mata Pelajaran Yang Sesuai Dengan Misi Dan Pesan Undang-Undang Dasar Yang Baru Tersebut Hal Ini Sejalan Dengan Pernyataan Aristoteles Bahwa Konstitusi Yang Berbeda Membutuhkan Berbagai Tipe Warga Negara Yang Baik Sementara Orang Yang Baik Selalu Sama Oleh Karena Itu Lahirlah Mata Pelajaran Civics Tahun 1962 Yang Isinya Meliputi Sejarah Pergerakan Dan Perjuangan Rakyat Indonesia Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Demokrasi Dan Ekonomi Terpimpin Konferensi Asia Afrika Kewajiban Dan Hak Warga Negara Manifesto Politik Kumpulan Tentang Pilato Soekarno Sebagai Presiden RI Itulah Pendidikan SEBIC Pasca Perubahan Konstitusi Yang dikenal Juga Masa Onda Lama Atau Demokrasi Terpimpin Di Indonesia Puan-puan Dan Tuan-tuan Setelah Peristiwa Gerakan 30 September Atau Upaya Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Yang Diagalkan Oleh Tentara Khusus Angkatan Darat Dengan Dukungan Rakyat Dan Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Dan Keagamaan Indonesia Memasuki Era Baru Yang Dikenal Orde Baru Masa Orde Baru Adalah Masa Pemerintahan Presiden Soeharto Pada 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 Periode Ini Proses Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Civics Dilakukan Dalam Tiga Kali Perubahan Kurikulum Yang Pertama Adalah Kurikulum Tahun 1968 Dengan Nama Pendidikan Keluargaan Negara Yang Kedua Adalah Kurikulum Tahun 1975 Dengan Nama Pendidikan Moral Pancasila Dan Yang Ketiga Adalah Kurikulum Tahun 1994 Dengan Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Pendidikan Keluarga Negaraan Menurut Kurikulum 1968 Berada Dalam Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila Di Indonesia Pancasila Merupakan Dasar Negara Panca Berarti Lima Dalam Bahasa Sansekretar Dan Sila Artinya Dasar Jadi Pancasila Berarti Lima Dasar Kesepakatan Bangsa Indonesia Dalam Melaksanakan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Mungkin Apabila Di Malaysia Mirip Dengan Rukun Negara Kurikulum Tahun 1968 Yang Bernama Pendidikan Keluargaan Negara Sebagai Pembinaan Jiwa Pancasila Ini Sejalan Dengan Tekan Orde Baru Yang Dipimpin Presiden Soeharto Melaksanakan Pancasila Secara Murni Dan Konsekuen Pekat Ini Dilanjutkan Dengan Perubahan Pendidikan Keluarga Negaraan Menjadi Pendidikan Moral Pancasila Yang Disingkat PMP Tahun 1975 Yang Bertujuan Membentuk Keluarga Negara Pancasilais Yang Yang Beriman Dan Beruntakwa Kepada Tuhan Yang Mahas Pembentukan Karakter Bangsa Yang Lebih Menekankan Pada Penguatan Pancasila Didukung Oleh Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Saat Itu Puan Puan Dan Tuan Yang Saya Hormati Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Moral Pancasila Pada Lembaga Pendidikan Berlangsung Hingga Tahun 1994 Hingga Nama Mata Pelajaran Ini Berubah Menjadi Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Lebih Menekankan Pada Pendidikan Nilai Dan Sikap Dalam Hidup Bermasyarakat Dan Bermaksa Pada Tahun 1998 Presiden Soeharto Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia Kemudian Pada Saat Itu Ada Perubahan Konstitusi Maka Indonesia Memasuki Orde Reformasi Yang Berimplikasi Pada Perubahan Kurikulum Dari Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Menjadi Pendidikan Keluarga Negaraan Tahun 2006 Kurikulum PKN 2006 PKN Adalah Singkatan Dari Pendidikan Keluarga Negaraan Memiliki Ciri Pendekatan Berbasis Kompetensi Dan Otonomi Satuan Pendidikan Materi Pendidikan Keluarga Negaraan Berdasarkan Trends Yang Meliputi Materi Persatuan Dan Kesatuan Norma Hukum Dan Peraturan Hak Azasi Manusia Kebutuhan Warga Negara Konstitusi Negara Kekuasaan Dan Politik Pancasila Dan Globalisasi Kurikulum Pendidikan Keluarga Negaraan Tahun 2006 Berlaku Hingga Tahun 2013 Dan Selanjutnya Kurikulum Berganti Menjadi Kurikulum 2013 Dengan Nama Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Sampai Saat Ini Kurikulum Yang Berlaku Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Adalah Kurikulum 2013 Sesuai Dengan Jamannya Maka Kurikulum Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Tahun 2013 Dipersiapkan Untuk Dapat Menjawab Tantangan Abad 21 Yang Dikenal Dengan Era Disruptif Atau Era Milenial Atau Era Digital Yang Melahirkan Warga Negara Milenial Dan Warga Digital Kurikulum Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Ini Pun Diharapkan Dapat Membekali Para Peserta Didik Agar Memiliki Keterampilan Keluarga Negaraan Atau Civic Skill Sebagai Yang Digagas Oleh Para Ahli Tantangan Abad 21 Memaksa Generasinya Untuk Memiliki Kemampuan Berpikir Kritis Mampu Menyelesaikan Masalah Berpikir Kreatif Dan Imajinatif Mampu Berkomunikasi Dan Berkolaborasi Memiliki Literasi Digital Warga Negara Digital Dan Kepemimpinan Meskipun Tantangan Pendidikan Siti Begitu Mendesak Dan Urgent Namun Kurikulum Pendidikan Pancasila Dan Keluarga Negaraan Tahun 2013 Tetap Mengacu Pancasila Sebagai Dasar Negara Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bineka Tunggal Ika Sebagai Pendoman Hidup Berbangsa Dan Bernegara Demikianlah Perjalanan Dan Tatangan Bangsa Indonesia Dalam Membangun Karakter Melalui Pendidikan Siviks Sebelum Mengakhiri Presentasi Ini Ada Beberapa Kesimpulan Yang Dapat Dikukakan Sebagai Berikut Pertama Setiap Perubahan Konstitusi Akan Berdampak Pada Perubahan Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa Termasuk Penyesuaian Dalam Kurikulum Pendidikan Siviks Kedua Materi Pendidikan Siviks Tidak Dapat Terpisahkan Dari Kebijakan Pemerintah Baik Untuk Kepentingan Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang Ketiga Materi Ajar Pendidikan Siviks Akan Selalu Disesuaikan Dengan Kebijakan Pemerintah Untuk Membangun Karakter Bangsa Sehingga Semua Warga Negara Diharapan Akan Mencintai Dan Menjaga Eksistensi Negaranya Keempat Tantangan Tantangan Kehidupan Warga Negara Di Abad 21 Yang Menisyaratkan Sejumlah Kompetensi Kewarga Negaraan Berupa Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Namun Semuanya Harus Dilandasi Oleh Dasar Dan Landasan Hidup Bernegara Yang Telah Terpelihara Dari Generasi Ke Generasi Kelima Pembangunan Karakter Bangsa Merupakan Proses Panjang Yang Tidak Pernah Selesai Demikianlah Presentasi Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Tuan Tuan Dan Puan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.